Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 ekosistem Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem muatan IPA Rantai makanan Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya Secara umum terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai Produsen Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia Contoh produsen yaitu rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau Konsumen Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain Contoh konsumen adalah hewan Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi Yang pertama, konsumen tingkat 1 Yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore Contohnya rusah, kelinci, dan belalang Yang kedua, konsumen tingkat 2 Yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1 Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivore atau omnivore Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam Dan yang ketiga, konsumen puncak Yaitu kelompok hewan karnivore yang tidak ada pemangsanya Contohnya singa, elang, dan harimau Selanjutnya pengurai Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri Perhatikan rantai makanan berikut Di sini ada padi Ada ulat Kemudian ada ayam Ada elang Dan ada pengurai Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah Rantai makanan tersebut dimulai dari padi Tanaman padi dimakan oleh ulat Ulat dimakan oleh ayam Kemudian ayam dimakan oleh elang Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing, dan jamur Untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan Dalam rantai makanan terjadi aliran energi Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya Namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses pengurayan makhluk hidup yang mati Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya Perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut Siklus nutrien ditunjukkan oleh tanda panah yang lebih gelap Sedangkan aliran energi ditunjukkan oleh tanda panah yang lebih terang Energi matahari digunakan oleh tumbuhan atau produsen Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen Energi dari produsen berpindah ke konsumen Dan energi panas dilepas ke lingkungan Kemudian konsumen tingkat 1 memakan produsen Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1 Dan konsumen puncak memakan konsumen tingkat 2 Nah setelah konsumen puncak yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai Energi dari konsumen berpindah ke pengurai Dan energi panas dilepas ke lingkungan Kemudian nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan atau produsen Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis Simbiosis adalah Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis maluk hidup yang saling menguntungkan Contoh simbiosis mutualisme adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu bunga dan lebah Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerebukan Sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga Kemudian contoh yang kedua yaitu ikan badut dan anemon laut Ikan badut mendapatkan tempat tinggal yang nyaman Sedangkan anemon diuntungkan karena ikan badut mengusir predator anemon seperti ikan kupu-kupu Dan membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya Dan yang ketiga ada kerbau dan burung jalak Burung jalak mendapatkan makanan dengan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau Sedangkan kerbau diuntungkan karena bersih dari kutu-kutu yang mengganggunya Simbiosis komensalisme Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup Namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan Contohnya yaitu simbiosis pada ikan hiu dan ikan remora Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora Kemudian contoh yang kedua Yaitu tumbuhan paku dan pohon inang Tumbuhan paku dapat memperoleh sinar matahari dengan baik untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya Sedangkan pohon inang tidak dirugikan maupun diuntungkan Kemudian yang ketiga adalah anggrek dengan pohon inang Anggrek dapat memperoleh sinar matahari dengan baik untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya Sedangkan pohon inang tidak dirugikan maupun diuntungkan Simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu mahluk hidup dan merugikan mahluk hidup lainnya Contoh simbiosis parasitisme yaitu Nyamuk dan manusia Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk Kemudian contoh yang kedua yaitu kutu dan kucing Kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan dengan menghisap darah pada kucing Sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal dan merasa tidak nyaman Kemudian contoh yang ketiga yaitu tali putri dan tumbuhan inang Tali putri diuntungkan karena bisa mendapatkan makanan dari inangnya Sedangkan inangnya mendapat kerugian karena makanannya berkurang karena diambil oleh tali putri Nah teman-teman itu adalah contoh-contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Selanjutnya untuk tugasnya silahkan teman-teman membuat rantai makanan Teman-teman dapat membuat satu rantai makanan yang terdapat dalam sebuah ekosistem Kemudian tentukan nama-nama makhluk hidup beserta perannya di dalam rantai makanan tersebut Oke teman-teman selamat mengerjakan ya Semoga Allah beri kemudahan teman-teman dalam melaksanakan tugas Setelah tugasnya selesai nanti difoto kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya Oke teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati